Shalom, saudara-saudara Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan yang baik ini. Dan saudara-saudara Tuhan, di kesempatan ini kita membahas mengenai mu'alaf. Ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk berpindah keyakinan, dan mereka berpindah ke agama lain. Dan soal mereka berpindah keyakinan, bagi saya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, itu tergantung pribadi mereka, itu tergantung kemauan mereka, dan mereka bebas memilih agama mana yang mereka percaya sebagai agama yang benar menurut mereka. Namun yang menjadi persoalan ketika ada mu'alaf yang berkata bahwa belajar Alkitab, belajar teologi, dan setelah mu'alaf, mereka sibuk memutarbalikan fakta kebenaran Alkitab. Saya ambil contoh, misalnya Ustadz Ahmad Kainama, yang mana beliau mengaku lulusan STT, ya sudah S2, S3 teologi, tapi sampai saat ini, dia tidak bisa membuktikan kalau dia pernah sekolah tinggi teologi. Dan seolah-olah Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan yang satu ini. Namanya itu mendengar ya ceramah-ceramah beberapa Ustadz-Ustadz mu'alaf, yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk ke Islam, ya apa adanya, ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay, ini jujur, tidak ada masalah. Cuma, yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk ke Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen. Sehingga ini yang membuat kita jadi malu dihadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya, mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar sih itu mantan pendeta, oh itu tidak benar sih itu lulusan Fatikan, oh itu tidak benar sih ini adalah mantan pastur, oh itu tidak benar sih ini. Jadi kita kebalikannya. Baik, seru orang Tuhan itu cuplikan videonya. Di video tadi kita boleh mendengarkan seorang Bapak yang berbicara tentang para mu'alaf. Menurut beliau, ya kalau mereka berpindah keyakinan itu boleh-boleh saja, tapi yang menjadi persoalan sama seperti yang saya bilang di awal, bahwa mereka berpindah keyakinan lalu menjelek-jelekkan agama mereka sebelumnya, menjelek-jelekkan kitab mereka sebelumnya, ini yang menjadi persoalan, dan di awal tadi saya ambil satu contoh secara langsung, misalnya Ustadz Kainama, ini jelas loh, Banyak orang yang meminta beliau, supaya beliau membuktikan bahwa dia pernah sekolah tinggi teologi di Kristen, tapi sampai saat ini beliau tidak bisa membuktikan hal itu. Tapi di Medsos, beliau selalu memutarbalikan fakta kebenaran Alkitab. Beliau selalu bicara Alkitab, tetapi dengan tujuan memutarbalikan daripada isi Alkitab itu sendiri. Terutama tentang Yesus Kristus, selalu berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan inilah hal yang salah sebenarnya ketika mereka berpindah keyakinan. Seperti yang saya bilang di awal juga bahwa, kalau mereka berpindah keyakinan, mereka memilih agama lain, saya katakan itu hak pribadi mereka, itu urusan mereka, dan mereka punya hak tentang itu. Tapi jangan sampai setelah berpindah keyakinan, kerjanya hanya menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Kerjanya hanya usik dengan kitabnya yang sebelumnya, yang sekarang dia tidak anggap sebagai keinginan Tuhan. Tidak boleh saudara ku dalam Tuhan. Itu tidak baik, saudara ku dalam Tuhan. Seperti yang sering dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama, saya katakan itu kurang baik, saya katakan. Setelah dia berpindah keyakinan, dia selalu usik dengan Alkitab. Dia selalu membahas Alkitab dengan tujuan memutarbalikan daripada isi Alkitab itu sendiri. Saya katakan memutarbalikan isi Alkitab. Kenapa? Karena ketika dia membahas Alkitab, tidak sesuai dengan konteks Alkitab itu. Tidak sesuai dengan apa yang dipesankan oleh firman Tuhan atau Alkitab itu sendiri. Pasti tujuannya memutarbalikan fakta daripada Alkitab itu sendiri. Dan saya katakan itu tidak baik. Tidak terpuji adanya. Tidak menjadi persoalan ketika mereka berpindah keyakinan. Tidak menjadi persoalan. Kita punya hak masing-masing tentang itu. Tapi jangan sampai setelah berpindah keyakinan, kita melakukan hal yang tidak terpuji, saya katakan. Tidak baik, saudara ku dalam Tuhan. Kalau kita berpindah keyakinan, ya bagusnya kita fokus dengan agama baru kita. Kita fokus memperdalam ilmu dalam agama baru kita. Kita fokus memperdalam kitab-kitab yang sekarang. Bukannya malah usik dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Itu tidak boleh, saudara ku dalam Tuhan. Saudara, saya selalu mengajak kita untuk hidup bertoleransi. Yang mana di dalam toleransi ini kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Yang menghargai orang lainnya dengan tidak usik, dengan tidak nyinyir, dengan tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu agama mereka, tidak mengganggu kitab mereka. Itu saudara ku dalam Tuhan. Kalau kita mau menghargai orang lain. Mari kita hidup bertoleransi. Karena toleransi itu indah adanya. Jadi, semoga video singkat ini memberkati kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.